KKB Holem Uamang dieksekusi mati karena terlibat kematian tokoh KKB. Tanah Papua makin mencekam, perang antar KKB berkecamuk. Terbaru, KKB pimpinan Louis Kagoya mengeksekusi mati salah satu anggota KKB pimpinan Joni Botak di kampung Yulukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambom mengatakan, Louis Kagoya menyampaikan pasukannya telah menembak mati Holem Uamang di kampung Yulukoma. Holem Uamang merupakan anak buah Joni Botak dari Kodap 3x Kopi Timika. Sedangkan Louis Kagoya merupakan staf operasi Kodap 8 Intan. Di bawah pimpinan Undius Kagoya, pasukan Louis Kagoya juga merampas senjata api beserta Handi Talki dan teropong milik Holem Uamang. Tuduhannya Holem Uamang disebut sebagai mata-mata.